Ski Bidi Toilet kini menjadi salah satu tren populer yang dimana trennya terbilang cukup lama Sejak serial video ini dirilis sampai sekarang Benar-benar banyak sekali orang yang menonton bahkan jumlahnya semakin bertambah Jelas ini menimbulkan berbagai pertanyaan Apakah ada semacam rahasia atau easter egg di serial Ski Bidi Toilet ini? Jawabannya adalah ada Bahkan ending rahasia serta beberapa lainnya yang mungkin belum kalian ketahui Halo semuanya kembali di channel Zeki Boss yang kedua Gue harus bilang bahwa Ski Bidi Toilet untuk saat ini memang begitu populer Yang sama sekali gak gue expect bakal jadi sebesar ini Sesuatu yang memang sangat amat digemari oleh banyak orang Terlepas dari kontroversi ataupun pendapat negatif untuk series ini Tetap saja yang namanya kesuksesan tidak bisa dibantah Untuk beberapa hal jelas kita penasaran dengan yang namanya rahasia Untuk itulah akan ada beberapa rahasia serta easter egg yang mungkin tidak kalian sadari Penasaran? Tapi sebelum lanjut Bagi yang memperbahan, reban aja dulu Habis itu silahkan subscribe video ini Untuk mengetahui fakta yang dikembangkan oleh game horror lainnya Selanjutnya Check it out Seberapa besar penggemar The Fuck Boom yang ada di Youtube Sepertinya bukan lagi menjadi sebuah pertanyaan Banyak banget Dari mulai yang kecil hingga dewasa Di berbagai negara dan gue yakin Skibi di toilet menjadi salah satu series video dengan jumlah tonton terbanyak sepanjang sejarah Gak heran kenapa banyak orang menganggap bahwa ini adalah sebuah fenomena langka Dimana ada seorang kreator yang berhasil menarik puluhan juta pasang mata Hanya untuk melihat hasil karyanya Apalagi coba kalau gak disebut sebagai kesuksesan Tapi hebatnya The Fuck Boom adalah kreator gak jumawa Ataupun berhenti setelah dia terkenal Dia masih tetap membuat banyak episode dengan peningkatan di tiap episode-nya Progres yang dia lakukan memang harus diapresiasi Meskipun topik tadi bukanlah pembicaraan utama kita kali ini Rahasia serta easter egg memang rasanya jadi hal yang harus diperhatikan oleh banyak orang Dan rata-rata player emang suka Apalagi mengenai rahasia yang ada di episode ke-60 kemarin Karena bagaimanapun episode-60 menjadi salah satu episode dengan views terbanyak Tentu saja tidak lepas dari yang namanya rahasia tersembunyi Begitu juga dengan ending rahasia yang katanya jauh lebih menarik daripada aslinya Tentu ini saat yang tepat untuk memulai kembali investigasi kita di ranah Ski Bidi Toilet tersebut So, let's go Rasanya tidak adil ketika tiap episode Ski Bidi Toilet tidak rilis dalam waktu yang sama Perkiraan upload tiap episode adalah 3-5 hari sekali Player harus menunggu selama itu untuk bisa melihat lagi video berdurasi pendek lainnya Tapi yang aneh adalah mereka tetap antusias menunggu bahkan rela untuk mengobrak-abrik isi video Untuk menemukan rahasia tersembunyi yang disembunyikan Sama halnya dengan kebanyakan game horror yang memang developernya sendiri sering naruh rahasia di banyak tempat Dan selama 60 episode ini, rahasia dan easter egg tidak hanya ditemukan sekali atau dua kali Tapi berkali-kali Bahkan kayaknya akan terus bermunculan semakin bertambahnya episode yang akan dirilis Misalnya aja apa yang gue temukan di episode 60 kemarin Benar, gak cuma rahasia di episode sebelumnya Tapi episode 60 juga ada rahasianya Gue gak tau ada berapa banyak tapi yang hanya gue ketahui adalah pesan rahasia Benar sekali, pesan rahasia tersebut muncul ketika kalian melakukan reverse video Dimana susunan video dan audio diputar secara terbalik Dari akhir ke awal Metode ini biasanya kita temukan di trailer dari game horror Siapa sangka bahwa episode ke 60 ini juga bisa di reverse dan ada rahasianya Jadi pesan rahasia semacam apa itu? Video dimulai dari titan kameramen yang sedang berdiri Lalu kamera berputar ke arah Big TV Man Nah disini jika kalian denger baik-baik Big TV Man mengatakan sesuatu yang gak asing Benar sekali Dia mengatakan please have to pay your respect Kalau kalian gamer harusnya kalian paham sama kalimat ini Kalimat yang biasanya dipakai gamer untuk menyatakan respect untuk seseorang Biasanya lebih banyak dijadikan candaan Secara mengejutkan ini dikatakan oleh Big TV Man dalam versi reverse Kesengajaan yang dilakukan oleh defable menimbulkan berbagai pertanyaan Apa maksud sebenarnya? Kemungkinan besar Big TV Man mengatakan itu untuk respect terhadap pengorbanan kameramen yang sedang memata-matai kelakuan G-Man serta scientist toilet hingga tewas Gue gak tau apakah ini seringkali terjadi di episode sebelumnya Tapi setelah melihat ini jelas gue mengetahui bahwa sang kreator cukup peduli dengan yang namanya Israel Dan tidak hanya itu saja Menurut beberapa orang Dalam video di verse ini mereka mendengar lebih banyak kata-kata tersembunyi Seperti misalnya This is the final match Atau this is the final respect Tapi entah kenapa gue gak merasa mendengar kedua kalimat itu Jikapun benar Maka sesuai dengan teori kita sebelumnya Bahwa ini akan menjadi pertempuran habis-habisan Atau mungkin yang terakhir kalinya Dan mengakhiri konflik antar aliansi Pemicunya adalah episode ke-60 ini Well Rasanya itu semua menjadi masuk akal Beralih dari reverse video ke hal lain Masih ada rahasia lain dan ini terkait dengan secret ending Yah setidaknya kata orang begitu Informasi ini gue ketahui dari kreator bernama Elite MX Dengan judul video yang bertuliskan Skibidu Toilet Ending 61 Venmate Kreator ini sepertinya telah memprediksi Apa yang akan terjadi di akhir dari episode 61 yang akan datang Konteksnya masih sama-sama perang Dimana duo titan ini bekerja sama dalam melawan G-Man Toilet Hanya saja latar tempatnya agak sedikit berbeda Titan Kameraman serta Titan Speakerman menghajar G-Man Yang hanya berbekalkan kekuatan laser Lalu Titan Kameraman lain mengambil Titan Speakerman yang sudah kalah dalam pertempuran Menyisakan Titan Kameraman seorang diri Namun dia di jebak dan sekumpulan spesies Skibidi yang besar Datang menghampiri Ending episode 61 berakhir Ini bisa saja terjadi karena masih sesuai dengan konteks ending dari episode 60 Hanya saja memang ada ketidak sesuai antara kedua episode tadi Mungkin lebih masuk akal konsep episode 61 yang sebelumnya kita bahas Dan gue pikir ini akan menjadi lebih chaos lagi Sesuai dengan perkataan reverse yang ada di episode 60 versi reverse This is the final match Ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan Dan kedua kubu akan mengeluarkan potensi terbaik mereka Dengan kemampuan yang dimilikinya berada pada level maksimal Ya apapun itu bisa terjadi jika The Fuck Bomb menghendaki Baru-baru ini gue juga menemukan satu video yang menjelaskan agen rahasia pertama yang sangat misterius Beberapa fans menyebutnya sebagai agen rahasia The Fuck Bomb Benar Skibidi Toilet Secret Video atau yang lebih tepat disebut sebagai prequel Skibidi Toilet Adalah kondisi dimana sebelum terjadinya cerita Skibidi seperti sekarang ini Kejadian dimana seorang agen yang sepertinya tidak bisa mati dengan cara apapun Sebenarnya ini adalah musik video yang dihapus oleh The Fuck Bomb Tapi berhasil di backup oleh para fans Siapa sangka bahwa akan menjadi jalan cerita seperti yang sekarang ini Semuanya berawal dari orang ini Yang aneh adalah di video ini orang tersebut terlihat bermusuhan dengan para kameramen Yang bisa jadi menjelaskan konflik yang ada di Skibidi Toilet saat ini Sepanjang video sosok ini terlihat depresi Kameramen seakan adalah musuh di video ini Dan bagaimana video ini mengambil point of view dari sudut pandang manusia Bisa jadi cerita Skibidi Toilet belum dibuat disini Atau bisa jadi juga Ini adalah awal dari semuanya Tidak banyak orang yang tahu mengenai secret episode Skibidi Toilet ini Tapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa itu hanyalah musik video biasa Gak ada hubungannya dengan cerita saat ini Apakah itu benar? Semua tergantung keputusan The Fuck Bomb Apakah akan mengkanunkan cerita di musik video ini Atau malah membuangnya? Ya kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk serial Toilet aneh yang satu ini Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri selanjutnya Saya tamu ke Zaki and Bye Sub indo by broth3rmax